selamat menikmati baking powder sama air hangat ini nanti semua bahan dicampun selamat menikmati selamat menikmati hai kembali lagi ke bakpao tadi adonannya udah ngembang terus sekarang aku bagi adonannya menjadi 6 ya aku bagi menjadi 6 satu Hai untuk isiannya tergantung kalian bisa coklat bisa kacang merah kacang hijau Atau daging jadi untuk isian selera masing-masing punyaku aku isi dengan kacang hijau karena aku punya banyak kacang hijau ya terlalu banyak bikin isian kacang hijau jadi aku isi dengan kacang hijau ini kita lihat yang hijau nya selamat menikmati selamat menikmati sebelum menyetim jangan lupa dikasih lepas roti ya biar gak lengket selamat menikmati sekarang airnya udah mendidih ini boleh di steam aku biasanya tinggal 15 menit sekarang kita cek ya udah matang udah matang udah boleh diangkat jadi kita mati selamat menikmati selamat menikmati